Jangan lupa klik tombol subscribe jika channel ini bermanfaat bagi sahabat semua Dan nantikan update materi dari Ben Benter Hai sahabat Ben Benter, semoga semua selalu dalam keadaan sehat walafiat Pada video kali ini saya akan membahas tips belajar bahasa inggris modal web browser Saya akan menggunakan fitur-fitur yang tersedia di Microsoft Edge Khususnya Immersive Reader Untuk membantu sahabat dalam belajar bahasa inggris Cara ini menurut saya sangat bagus bila sahabat ingin meningkatkan kemampuan bahasa inggris Terutama keterampilan membaca, reading skill Bagi sahabat yang lebih senang mendengarkan audio bahasa inggris Cara ini juga bisa digunakan untuk meningkatkan keterampilan mendengar atau listening skill Sahabat juga bisa belajar mengenali partial speech dalam kalimat Baik nouns kata benda, adjectives kata sifat, adverbs kata keterangan, dan verbs kata kerja Tidak lupa di akhir video akan saya tunjukkan beberapa majalah dan surat kabar online Serta website bermanfaat untuk belajar bahasa inggris Terutama bahasa inggris akademik Yang jelas bermanfaat sekali untuk tes bahasa inggris seperti Tufel dan juga IELTS Langsung saja kita buka Edge Browser Sebelumnya pastikan sahabat sudah menginstall Edge Browser terbaru Di sini saya menggunakan Edge Browser pada Windows 10 Supaya tampilan bahasa yang digunakan sama Sahabat bisa atur dulu di pojok kanan atas ada titik 3 Kalian klik, kemudian klik pengaturan Kemudian pilih bahasa Di sini default language-nya bahasa Indonesia Ini ingin saya ganti ke bahasa inggris saja Karena kita akan membahas teks bahasa inggris Tampilkan Microsoft Edge dalam bahasa ini Centang Kemudian muat ulang Sekarang default language-nya sudah berubah ke bahasa inggris Kalau misalnya bahasa yang saya gunakan ini tidak sama dengan tampilan di browser kalian Kalian bisa klik add languages Kemudian tambah bahasa yang ingin kalian tambahkan dan add Oke ini kita klik new tab Saya ingin mencontohkan halaman di situs The Guardian Ini ada beberapa teks Saya pilih yang bagian sports saja Kemudian pilih yang ini Di bagian kanan atas Kalian bisa lihat ada icon immersive reader Ini kalian klik atau bisa juga klik F9 Setelah kalian klik Nanti tampilannya akan jadi lebih clean dan enak dibaca Di bagian atas juga ada beberapa fitur yang bisa kalian gunakan untuk belajar bahasa inggris Sambil membaca, sambil menerjemahkan, dan juga sambil mendengarkan Bagaimana caranya Yang pertama disini ada fitur read aloud Ini bisa kalian klik saja dan kalian dengarkan Mana of Real Madrid defeat is story of Liverpool season Klopp admits Jurgen Klopp admitted it was the story of Liverpool season As they were knocked out of the Champions League by failing to score against Real Madrid at Anfield Oke itu salah satu suara yang bisa kalian gunakan ya Atau kalian juga bisa menggunakan text to speech voice yang lain Disini sementara saya gunakan Mia ya yang tadi Misalnya saya ingin ganti dengan Ini mana ya Ya guy yang cowok ya Kalian pilih yang ada tulisan online saja ya Biasanya ini lebih natural ya Lebih alami dan lebih enak didengar Coba kita cek bagaimana suaranya Selain read aloud Kalian juga bisa mengatur Tampilan text dan background Dari edge kalian ya Dari browser kalian Disini bisa diganti warna ya Bisa juga dark mode Terserah kalian ya Kalian atur saja Untuk spasi yang digunakan Kalau misalnya dirasa kurang lebar ya Kalian klik ini saja Nanti spasinya bisa lebih lebar ya Text spacingnya kalian klik Kalau misalnya textnya kurang besar ya Tambahkan saja ya Nanti textnya akan lebih besar Sementara saya gunakan medium dulu Kemudian disini ada grammar tools juga Syllabels ini digunakan untuk melihat suku kata Dari masing-masing ini ya Kata yang ada Disini misalnya Liverpool ini tiga suku kata ya Live, er, dan pool Manager juga tiga suku kata Felt ini enggak ada titiknya Berarti ini satu suku kata Disini juga ada beberapa labels Untuk nouns Verb, adjectives, dan juga adverbs Untuk warnanya bisa kalian ganti ya Terserah kalian Disini bisa kalian sesuaikan warna-warnanya Labelnya atau tulisannya bisa kalian Tampilkan bisa juga disembunyikan Seperti ini Jadi warnanya saja yang berbeda-beda Tapi labelnya tidak tampil disini Kemudian di bagian reading preferences Kalau misalnya kalian ingin lebih fokus ke Apa yang kalian baca Kalian bisa klik line focus ini Ini bisa satu baris ya Atau ini Tiga baris ya Yang ini bisa Lima baris Ini kalian sesuaikan saja Kalian juga bisa Line focusnya ini kalian pilih ya Misalnya saya pilih Tiga saja disini ya Kemudian Saya sesuaikan Tekstnya ini Supaya lebih besar ya Dan kemudian kita Gunakan read aloud Untuk membaca Tekst ini Manner of Real Madrid defeat Is story of Liverpool season Klopp admits Jurgen Klopp admitted It was the story of Liverpool season As they were knocked out of the Champions League By failing to score against Real Madrid at Anfield Jadi kita bisa membaca dengan lebih fokus Dan kita juga bisa sambil mempelajari Cara baca dari masing-masing kata dalam teks ini Di bagian reading preferences ini Juga kalian bisa Menggunakan picture dictionary Kalau kalian aktifkan picture dictionary Maka ketika muncul tanda bintang seperti ini Kalian bisa klik ya Untuk melihat makna kata yang tersedia Misalnya little disini Nah ini Gambarnya seperti ini little ya Satunya big ya Ini little berarti bisa bermakna kecil juga Tapi makna yang pas tetap harus melihat konteks kalimat Ini hanya salah satu pilihan saja Contoh lainnya Misalnya finishes Gambarnya seperti ini Finishes berarti Menyelesaikan Berakhir ya Kemudian hear Nah seperti ini Dan juga eyes misalnya seperti ini Di bagian reading preferences Juga ada fitur translate Atau terjemah yang bisa sahabat sesuaikan Jadi misalnya saya keluar dulu dari Immersive reader ini Kemudian saya ingin melihat Makna kata dari goals Misalnya Saya bisa pilih ya Klik dua kali Kemudian klik kanan Saya bisa search inside bar For goals Seperti ini Jadi muncul disini Makna goal itu apa Kemudian saya juga bisa Translate selection to Indonesian Jadi menerjemahkan bagian kata yang dipilih saja Kedalam bahasa Indonesia Tapi Maknanya Kadang tidak sesuai seperti ini ya Misalnya Three goals itu Tiga tujuan Karena goal itu memang maknanya bisa Bermakna tujuan Tapi juga bisa bermakna Goal ya Dalam pertandingan sepak bola Tergantung konteksnya Misalnya here disini ya Saya klik Kemudian Translate selection To Indonesian ya Klik kanan Nah disini artinya Here itu Sini atau disini ya Untuk mengembalikan ke Text asal Kita bisa klik Show translate options Di samping dari Icon Immersive Reader ini Kemudian show original Nah ini sudah ganti ya Goal sudah kembali Kemudian tadi Here juga sudah kembali disini Pastikan supaya kalian bisa menerjemahkan ke bahasa Indonesia seperti ini Di bagian translate ini Di samping Immersive Reader Kalian translate to Indonesian ya Disini translate to Indonesian Kurang lebih seperti itu fitur-fitur yang tersedia di Edge Browser yang bisa kalian manfaatkan untuk belajar bahasa Inggris Pastikan Terima kasih telah menonton!